Al-Fa'alha maha fujuroha wa taqwaha Allah itu menganugerahkan kemampuan pada kita Untuk patuh ya untuk ta'at Untuk mu'min ya bisa untuk kafir Kita pengen jadi orang baik ya bisa Kita pengen jadi orang jahat ya bisa Memang sangat mungkin manusia itu salah jalan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Dan malam hari ini kita ambil tema filsafat Sebenarnya ini tema yang bagi banyak peneliti ini Isu kefilsafatan khas filsafat Islam Jadi zaman dulu itu kan filsafat Islam jaya Antara lain dengan banyak mengambil tema Mengambil isu dari tradisi Yunani Tetapi juga tidak dijiplak 100% Ada beberapa isu yang itu khas Dari tradisi Islam Tradisi filsafat Islam Antara lain filsafat kenabian ini Nah malam hari ini kita belajar itu sebentar Ya meskipun nanti mungkin ada bagian-bagian yang agak jelimet Dinikmati saja Tidak apa-apa Sambil ngantuk-ngantuk sidik ya robo-bo Yang penting kan Belajarnya Hasilnya apa itu sudah Urusannya Allah Baik Kita mulai ya Siapkan Segalanya Pikirannya Mentalnya Fokusnya Untuk mengambil hikmah dari fenomena kenabian Atau nubuah ini Bismillah ya Nanti kita awali dari yang gampang-gampang Nanti yang sulit-sulit di belakang Kalau yang sulit-sulit di depan kalian tidur duluan Yang sulit-sulit kita taruh di belakang Saya awali dari yang mudah-mudah dulu Bismillah Ini definisi Kalau dalam Islam Utusan Allah itu Kadang disebut Nabi Kadang disebut Rasul Ini pelajaran level madrasah ini Teman-teman mestinya sudah ngerti Yang ngerti Yang belum ya Malam ini kita belajar Jadi ada Nabi Ada Rasul Itu kalau pakai bahasa Inggris Kalau Nabi itu Profit Kalau Rasul itu Messenger Nabi itu Orang yang membawa berita Nabak itu artinya berita Makanya ada surat An-Nabak Awal Jus 30 Cuma Nabak itu Berita yang luar biasa Berita yang sangat penting Sangat urgent Itu namanya Nab Nabak Berita besar Makanya Nabi itu orang yang membawa berita yang sangat penting Makanya Makanya beliau disebut Nanti seorang Nabi Jamaknya Anbiya Atau Nabiyun Tuh kalau Menggunakan istilah dalam bahasa Arab Sementara Sementara kalau pakai istilah Rasul Rasul Itu fokus pada Pembawa risalah Jadi membawa pesan khusus Ini nanti ada bedanya Di tradisi Di tradisi Tradisi Kajian Teologis Biasanya Nabi dan Rasul itu Dibedakan Definisi dan fungsinya Menurut catatan saya Ada lima Pendapat Ini pendapat ya Yang namanya pendapat Kok sampai lima Itu mesti nanti Saling mengkritisi Jadi ada yang bilang Kalau Rasul itu Mendapat wahyu Untuk disampaikan Karena Beliau ini membawa risalah Untuk seluruh umat manusia Sedangkan kalau Nabi tidak Nabi itu mendapat wahyu Tapi Tidak membawa risalah Untuk umat Ini pendapat ya Tentu saja nanti Ada yang pro Ada yang kontra Tapi tidak sampai konflik Biasa Pemikiran itu Ada yang pro Ada yang kontra Kalian harus siap Beda pendapat Karena Sekarang itu Rasanya kok Berat Beda pendapat itu Begitu beda pendapat Kalian dikroyok Diserang rame-rame Baik oleh Baser sana Atau baser sini Biasa saja Beda pendapat itu Bahkan tentang Nabi dan Rasul pun Ternyata ada beda-beda pendapat Jadi kalau Rasul itu Mengemban amanat Untuk menyampaikan Kalau Nabi tidak Ini ada yang bantah juga Yang kedua Kalau Rasul itu Mendapat wahyu Melalui perantaraan Malaikat Jibril Dan dalam kondisi sadar Sementara kalau Nabi Mendapat wahyunya itu Melalui mimpi Nah ini Ini juga pendapat Jadi Ngomong gue saja Masing-masing punya dalil Nanti Beda-beda Lima ini Ada pendapat Lagi yang ketiga Ada pendapat Kalau Rasul Itu Membawa Syariat Yang baru Jadi Berarti Syariat Nabi yang lama Itu gugur Dengan datangnya Rasul ini Sementara Kalau Nabi Itu Melanjutkan Syariat sebelumnya Nah ini Pendapat juga Yang keempat Kalau Rasul itu Berjuang Melawan Umat Yang menentangnya Jadi Rasul itu Berat Perjuangannya Sementara Kalau Nabi Tidak Kalau Nabi Itu ya Umatnya Pro Umatnya Memang Sudah Baik Tinggal Mungkin Ada pelanggaran Pelanggaran Yang perlu Diluruskan Jadi Ini Ini juga Pendapat Dan Ada juga Yang kelima Kalau Rasul itu Mendapatkan Kitab Sendiri Syariat Sendiri Dikuatkan Dengan Mujizat Kalau Nabi Tidak Dapat Kitab Khusus Tidak Dapat Syariat Khusus Hanya Diminta Melanjutkan Dakwahnya Rasul Sebelumnya Ini Perbedaan Perbedaan Pendapat Untuk Kita Ketahui Saja Kecuali Yang bidangnya Tidak Masalah Kalian Malam hari ini Tahu Tapi Yang bidangnya Harus Mendalam Nanti Silahkan Teman-teman Yang bidangnya Teologi Bidangnya Ilmu Kalam Mencari Argumen Dan Dasarnya Dari Lima Ini Masing-masing Ada Dalilnya Sendiri Sendiri Baik Cuma Bagi Yang Tidak Ahlinya Ya Paling Tidak Sekarang Kita Tahu Oh Beda Beda Kalau Sudah Tau Kan Seandainya Nanti Ketemu Orang Beda Pendapat Tidak Terlalu Marah Lagi Oh Berarti Dia Beda Dengan Saya Itu Gunanya Kita Belajar Antara Lain Meluaskan Wawasan Itu kan Kita Jadi Lebih Mudah Oh Saya Punya Pendapat Begini Ada Memang Yang Pendapat Begitu Hari Ini kan Banyak Orang Yang Masih Sempit Sehingga Tidak Kuat Kalau Ada Pendapat Yang Beda Jadi Misalnya Ada Pandangan Apa Yang Sering Rame Tentang Aurot Dan Batasnya Semua Ulama Itu Sepakat Bahwa Umat Beragama Laki-laki Maupun Perempuan Itu Wajib Menutup Aurot Tapi Batasnya Aurot Itu Mana Iktilaf Macem Macem Ini Kadang-kadang Kita Itu Kalau Ada Orang Yang Punya Pandangan Beda Karena Kita Ngertinya Pendapatku Saja Terus Kita Marah Marah Nah Padahal Kalau Fikih Itu Biasa Saja Orang Beda Pendapat Yang Salah Kalau Bilang Aurot Tidak Perlu Ditutup Semua Ulama Yang Beda Pendapat Tadi Setuju Aurot Itu Harus Ditutup Tapi Batasnya Aurot Yang Mana Ini Mereka Berbeda Pandangan Jadi Tidak Mesti Yang Kita Tuduh Wah Ini Orang Ini Tidak Nutup Aurot Lu Siapa Tahu Dia Madhab Beda Dan Dalam Banyak Hal Yang Lain Nah Ini Perlu Latihan Kita Karena Memang Beda Dengan Orang Lain Itu Tidak Enak Seakan-akan Kebenaran Kita Ditantang Ayo Kamu Bener Bo Begitu Itu Kalau Saya Benernya Begini Itu kan Kita Terus Jadi Tidak Nyaman Jadi Gelisah Tapi Hidup Di Dunia Ini Memang Begitu Kalau Kita Menginginkan Manusia Itu Pikirannya Podoh B Satu Tidak Mungkin Dan Yang Tidak Memungkinkan Juga Kan Beberapa Ayat Memang Bilangnya Begitu Kita Ini Macem-macem Ada Banyak Sirah Dan Minhaj Ada Banyak Jalan Ada Banyak Metode Ada Banyak Su'ub Wakobail Suku Dan Bangsa-bangsa Tujuannya Apa Saling Mengenal Saling Memahami Lita Arofu Sehingga Bisa Kerjasama Meskipun Dalil Ini Sering Kalian Pakai Untuk Melegalkan Pacaran Ya Ta'arufu Itu Kan Kamu Pakai Untuk Itu Dalil Ini Kan Kan Ta'arufu Harusnya Ya Sembullah Seperti Tapi Maksudnya Dalil Itu Kalian Itu Jangan Tertutup Terbukalah Saling Mengenal Kebenaran Mu Dan Kebenaran Dia Mungkin Berbeda Tapi Ta'aruf Lah Sehingga Kalian Tambah Luas Nah Itu Memang Manusia Itu Berat Menghadapi Yang Gini Gini Makanya Nanti Diturunkanlah Nabi Karena Allah Ngerti Benar Seperti Apa Karakternya Manusia Itu Baik Kita Tinggalkan Definisi Kalau Ini Sangat Elementer Sangat Dasar Kita Mulai Ya Sekarang Berfikir Tapi Yang Tidak Terlalu Rumit Yang Pertama Sekarang Kita Lacak Hikmah Mengapa Sih Manusia Itu Eh Mengapa Sih Allah Itu Kok Mengutus Nabi Atau Mengutus Rasul Apa Tidak Cukup Menggunakan Akal Saja Apa Tidak Cukup Kita Dengan Kan Kita Sering Membanggakan Akal Pikiran Kita Hati Nurani Kita Dan Lain Sebagainya Kok Ya Allah Itu Capek Mengutus Nabi Dan Rasul Yang Pertama Dari Perspektif Sudut Pandang Ketuhanan Kenabian Itu Adalah Wujud Dari Sifat Sifat Allah Yang Robun Yang Hati Dan Yang Rohman Rohim Robun Itu Allah Yang Maha Memelihara Jadi Allah Itu Di Antara Sifat Uluhiyah Antara Sifat Ketuhanannya Itu Robun Memelihara Allah Yang Menetapkan Sunatullah Allah Yang Mengatur Alam Semesta Ini Itu Robun Nah Kalau Yang Selain Manusia Itu Paket Jadi Setia Dengan Sunatullah Binatang Tumbuhan Planet Planet Dan Lain Sebagainya Itu Bergerak Persis Setia Dengan Keinginannya Allah Makanya Ada Ayat Yang Menyatakan Bahwa Alam Semesta Ini Ciptaannya Ciptaannya Allah Ini Semuanya Bertasbeh Mengikuti Ritme Keinginannya Allah Yang Mungkin Melenceng Yang Mungkin Membangkang Itu Manusia Jadi Padahal Allah Ini Yang Mengatur Memelihara Yang Bisa Menolak Diatur Yang Bisa Tidak Mau Ditata Itu Manusia Karena Memang Oleh Allah Manusia Sering Saya Sebut Diberi Kebebasan Milih Mukholyar Sekaligus Potensi Untuk Patuh Atau Untuk Membantah Jadi Kenapa Allah Mengutus Nabi Mengutus Rasul Dalam Rangka Manifestasi Sifat Rob Allah Allah Ingin Alam Semesta Ini Tertib Tertata Sesuai Sunat Allah Sementara Manusia Itu Pinter Bantah Manusia Bisa Bisa Membangkang Nah Terus Oleh Allah Ya Sudah Saya Beri Penuntun Biar Kamu Tidak Melenceng Salah Jalan Salah Jalur Itu Gunanya Nabi Atau Rasul Jadi Bagian Dari Manifestasi Atau Perwujudan Sifat Sifat Rob Ya Allah Ini Nyambung Dengan Yang Kedua Kalau Yang Kedua Hadi Hadi Ini Allah Yang Memberi Petunjuk Ya Lagi-lagi Sama Seperti Tadi Manusia Itu Biar Tidak Melenceng Meleset Diberilah Oleh Allah Penunjuk Jalan Karena Allah Itu Maha Pemberi Petunjuk Termasuk Bagian Dari Rohman Rohim Ya Allah Karena Allah Sangat Sayang Dengan Kita Dengan Sayang Yang Meluas Dan Mendalam Maka Diutuslah Nabi Atau Rasul Kenapa Allah Tidak Ingin Kita Melenceng Allah Tidak Ingin Kita Sesat Allah Tidak Ingin Kita Kufur Jadi Kita Itu Sudah Diberi Akal Budi Kita Sudah Diberi Kolbu Hati Nurani Kita Sudah Diberi Macem Macem Potensi Tapi Allah Masih Kuatir Manusia Ini Nguatiri Memang Kelakuan Susah Diprediksi Terus Diturunkanlah Nabi Dan Rasul Diutus Untuk Nuntun Manusia Itu Pun Masih Dikuatkan Dengan Kitab Suci Jadi Ini Bagian Dari Rasa Sayangnya Allah Pada Manusia Seperti Saya Sampaikan Minggu Lalu Hadirnya Nabi Atau Rasul Itu Bukti Cintanya Allah Pada Kita Dan Nabi Atau Rasul Itu Sendiri Perjuangannya Perjuangan Mencintai Kita Sebagai Umatnya Ajaran Yang Dibawa Juga Ajaran Yang Isinya Adalah Tentang Cinta Cinta Pada Allah Cinta Pada Rasul Cinta Pada Sesama Cinta Pada Alam Semesta Itulah Mengapa Sering Saya Bilang Nilai Cinta Ini Nilai Yang Tertinggi Dalam Realitas Hidup Kita Jadi Ini Pertanyaan Pertama Kalau Ada Yang Tanya Mengapa Sih Kok Perlu Ada Nabi Dan Rasul Jawaban Pertama Adalah Itu Manifestasi Dari Robun Hati Dan Rohman Rohim Ya Allah Itu Kalau ada Yang Tanya Dalilnya Bisa Dibaca Surat Al-Aqla Ayat 2 Sampai 3 Al-Aqla 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 Fasawa Allah Yang Menciptakan Kemudian Menyempurnakan Menuntaskan Ciptaannya Al-Aqla 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 Al-Fahada Dan Allah Yang Menetapkan Ukuran Kemudian Memberi Petunjuk Jadi Allah Yang Menetapkan Tujuan Target Dia Juga Yang Bikin Peta Untuk Kita Ikuti Bahkan Juga Mengirimkan Guide Nabi Atau Rasul Untuk Menuntun Kita Jadi Betapa Luar Biasanya Cintanya Allah Kita Sudah Diberi Peta Jalan Namanya Kitab Suci Kita Sudah Diberi Penuntun Guide Namanya Nabi Dan Rasul Seperti Itu Kita Masih Banyak Juga Yang Nyeleweng Keluar Jalur Terus Apa Perlu Diancam Apa Perlu Dihukum Dulu Apa Perlu Diapain Dulu Nah Ini Alasan Pertama Kenapa Allah Mengutus Nabi Atau Rasul Alasan Kedua Ini Menjawab Pertanyaan Tadi Kenapa Kok Tidak Akal Saja Kayak Hari Hari Ini Kan Banyak Orang Yang Mendewakan Akalnya Akal Itu Luar Biasa Loh Bisa Mencapai Macem Macem Kalau Begitu Oppo Tidak Cukup Pakai Akal Saja Nanti Ada Beberapa Filosof Muslim Yang Punya Pandangan Sebenarnya Nabi Itu Tidak Terlalu Penting Rasul Itu Tidak Terlalu Penting Kenapa Manusia Punya Akal Jadi Manusia Itu Punya Rasio Yang Kalau Dia Jernih Bisa Ketemu Dengan Kebenaran Meskipun Nanti Beberapa Yang Sangat Rasional Sampai Ada Yang Jatuh Pada Ah Nabi Dan Kitab Suci Itu Tidak Perlu Ini Tokohnya Misalnya Ibnu Rowanti Atau Ar-Rosi Abu Bakar Ar-Rosi Kalau Dalam Tradisi Filsafat Islam Ini Kadang-kadang Orang Menyebutnya Ini Sebenarnya Bukan Filosof Muslim Mereka Ini Sebenarnya Atheis Karena Tidak Percaya Aspek Asketologis Ketuhanan Termasuk Tuhan Nabi Dan Lain Sebagainya Teman-teman Boleh baca Itu Yang Diterjemahkan Buku Yang Judulnya Para Atheis Muslim Atheis Tapi Muslim Ku Yowanai Memang Ada Yang Pemikirannya Sampai Kesana Tapi Jawabannya Begini Kenapa Kok Tidak Akal Saja Cukup Itu Selain Karena Memang Allah Sangat Sayang Kita Sebenarnya Akal Kita Luar Biasa Tapi Allah Masih Khuatir Kalau Hanya Dibiarkan Kita Sendirian Pakai Akal Kenapa Akal Itu Terbatas Mudah Terseret Oleh Ego Hawa Nafsu Lingkungan Juga Gampang Mempengaruhi Kita Jadi Sering Saya Ceritakan Misalnya Pikirannya Imam Huzali Yang Bilang Akal Itu Tidak Bisa Jadi Raja Sebagai Pasukan Dia Kuat Sebagai Panglima Perang Dia Hebat Tapi Sebagai Raja Tidak Dia Itu Selalu Kalah Misalnya Oleh Ego Kita Kita Itu Kan Kalau Punya Keinginan Punya Target Punya Ambisi Entah Apa Isinya Akal Itu Kan Selalu Menjustifikasi Kesana Mendukung Kesana Jadi Dia Kalah Oleh Ego Dia Bisa Dipengaruhi Oleh Nafsu Kalau Kamu Sedang Nafsumu Meledak Ledak Itu kan Akalmu Juga Hadir Menjustifikasi Nafsu Ini Bohong Tidak Apa-apa Ini kan Demi Kebaikan Semuanya Itu Nafsumu Kadang Kalau Saya Tidak Nyogok Nanti Yang Lain Nyogok Yang Lain Ini kan Orang Jelek Mending Saya Yang Nyogok Saya Orang Baik Pak Itu kan Pikiranmu Begitu Akalmu Bisa Menjustifikasi Keburukanmu Itu kan Persis Yang Sering Saya Ceritakan Itu Ketika Anak Mahasiswa Ketangkep Basah Nyontek Itu Alasannya Sangat Sari Ternyata Dia Bilangnya Pak Ini Mohon Maaf Ya Pak Saya Ini Nyontek Saya Tidak Berniat Buruk Saya Nyontek Ini Dalam Rangka Birul Waliden Kalau Saya Nilai Saya Bagus Otomatis Orang Tua Saya Bahagia Pak Kapan Lagi Saya Membahagiakan Orang Tua Pak Biarlah Saya Dicap Jelek Karena Nyontek Yang Penting Orang Tua Saya Bahagia Lo Yang Sampai Bisa Membunyikan Senjelimet Itu Untuk Keburukan Siapa Akal Jadi Kenapa Kok Tidak Akal Saja Sudah Cukup Manusia Itu Akal Sering Terjebak Ego Sering Terjebak Nafsu Sering Terjebak Kerumunan Kerumunan Itu Kalau bahasa Hari ini Sering Terjebak Viral Viral Seolah Yang viral Itu Mesti Benar Seolah Yang banyak Pendukungnya Mesti Benar Itu Kan Akal Kita Yang Bermain Seperti Itu Maka Akal Saja Tidak Cukup Jadi Kalau ada Yang Tanya Apa Gunanya Nabi Apa Gunanya Al-Quran Kita Punya Akal Yang Kedua Kenapa Kok Tidak Akal Kita Itu Termasuk Akal Segala Daya Yang Kita Miliki Itu Sifatnya Potensial Potensial Itu Dalam Bentuk Daya Yang Bisa Kita Aktualkan Tergantung Pilihan Kita Kalau Menggunakan Bahasanya Al-Quran Fa'alhamaha Fujuroha Watakwaha Allah Itu Menganugerahkan Kemampuan Pada Kita Untuk Patuh Ya Untuk Taat Untuk Mu'min Ya Bisa Untuk Kafir Sama Sama Bisa Kita Pengen Jadi Orang Baik Ya Bisa Kita Pengen Jadi Orang Jahat Ya Bisa Itu Manusia Jadi Jadi Kalau Dipasrahkan Sepenuhnya Pada Manusia Tidak Diberi Petunjuk Khusus Konkret Memang Sangat Mungkin Manusia Itu Salah Jalan Karena Memang Dia Punya Daya Untuk Itu Jadi Beda Dengan Binatang Binatang Misalnya Ayam Itu Ya Dia Kan Sejak Lahir Sampai Mati Ya Hidup Dengan Sunatullah Dia Bisa Bantah Bangkang Misalnya Ayam Itu Tidak Pernah Ah Sejak Dulu Saya Berkok Terus Gantilah Sekali Menggonggong Saya Tidak Beda Dengan Manusia Jadi Tidak Akan Ketemu Kalian Ayam Menggonggong Selalu Ayam Berkok Tapi Kalau Manusia Tidak Manusia Itu Bisa Membentuk Dirinya Jadi Apa Saja Dia Pengen Ah Sanu Takwim Bisa As Fala Safilin Juga Bisa Nah Ini Kalau Tidak Diberi Penjelasan Yang Tegas Penuntun Yang Baik Bisa Saja Mereka Nyeleweng Itulah Kenapa Karena Allah Sangat Sayang Dengan Kita Kita Di Utus Lah Pada Kita Rasul Diturunkan Wahyu Kitab Suci Pada Kita Jadi Membaca Fenomena Kenabian Hakikatnya Kita Sedang Membaca Cintanya Allah Pada Kita Apalagi Nabi Dan Rasul Nya Sendiri Sangat Mencintai Kita Oke Jadi Argumen Kedua Itu Menjawabnya Kalau ada Yang Tanya Kok Tidak Akal Saja Akal Kita Mampu Menemukan Kebenaran Tapi Jangan Lupa Akal Itu Mudah Terseret Oleh Ego Kita Kepentingan Kita Nafsu Kita Juga Lingkungan Sekeliling Kemudian Manusia Itu Bisa Baik Bisa Buruk Kalau Tidak Dihati-hati Dia Bisa Terjebak Dalam Keburukan Bahkan Itu Kalimat Terakhir Manusia Itu Kadang Cenderung Melampaui Batas Kalau Sudah Seneng Sesuatu Atau Benci Sesuatu Atau Gemar Sesuatu Biasanya Melampaui Batas Jadi Terlalu Benci Terlalu Suka Terlalu Kaku Atau Terlalu Cair Itu Masalah Manusia Itu Sulit Sekali Mengerti Batas Dirinya Maka Harus Diingatkan Nah Disitulah Pentingnya Hadirnya Seorang Nabi Atau Rasul Ini Menarik Ada Pernyataan Dalam Surat Anissa Ayat 165 Jadi Ada Rasul Rasul Yang Tugasnya Memberi Berita Gembira Juga Memberi Peringatan Tujuannya Apali Biar Manusia Tidak Lagi Beralasan Kepada Allah Ba'dar Rasul Setelah Diutusnya Rasul Rasul Tadi Kita Kan Senengannya Cari Alasan Biar 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 Tidak Terlalu Banyak Dalih Untuk Jadi Orang Benar Jadi Orang Baik Karena Seperti Tadi Kalau Mengandalkan Akal Itu Kan Kita Selalu Beralasan Saja Oke, jadi ini Argumen kedua Argumen ketiga Kenapa sih kok Allah mengutus Rasul Kalau ini pertanyaan Kenapa kok tidak malekat saja yang nuntut Kan lebih enak Malekat itu mungkin lebih dahsyat Dia tidak punya dosa Dia senantiasa patuh Mungkin powernya juga luar biasa Kalau ada yang tanya begini Apa susahnya sih Allah mengutus malekatnya Jangan manusia yang banyak kelemahan Jawabannya adalah Pesan atau bimbingan Tuntunan Itu akan lebih sempurna Buat manusia Dan sulit membantahnya Yang pertama apa Kalau disampaikan oleh jenis manusia itu sendiri Dan dengan bahasa yang bisa dipahami manusia Makanya kemarin ayatnya Dari jenis kalian sendiri Dari kalangan kalian sendiri Kuatirnya apa kalau malekat Nanti kalau malekat nonton Ayo kita rajin ibadah sholat Mungkin kita akan jawab Yop enak sampean malekat Tidak ada nafsunya Tidak ada hitunya Kita ini manusia biasa Berat ini Kalian akan bantah begitu Jangankan malekat Wong nabi saja Kamu bantah begitu kan Saya kan bukan nabi pak Saya kan Kamu mesti bantah Yang mana Wong nabi saja yang manusia Kalian bantah begitu Apalagi malekat Mungkin kalau malekat nonton kamu Yop sampean enak malekat Tidak ada nafsunya Tidak ingin main hp Tidak ingin nonton ini Tidak ingin lihat itu Saya ini Berat ini perjuangan malekat Mungkin kamu bantahnya begitu Tapi sekarang Rasulnya dari jenis kita sendiri kok Yang ngomongnya pakai bahasa kita Sehingga lebih mudah Kita menerimanya Yang kedua Ya kenapa manusia Ya karena mereka juga Rasul nabi itu kan juga Mengalami seperti kita Ya lapar Ya haus Ya gembira Ya bisa sedih Segala emosi yang kita miliki Mereka juga punya Jadi bisa lebih mudah Menonton kita Memasukkan Ajaran-ajaran Wong Mereka juga Dari kalangan kita Nah ini alasan kedua Yang ketiga Dapat dipraktekan Di level manusia Jadi Rasulullah kan sangat paham Tentang situasi kita Makanya mungkin teman-teman Pernah mendengar cerita Isra Merod itu kan Disuruh sholat 50 kali oleh Allah Diingatkan oleh Nabi Musa kan Nabi Musa kan manusia juga Apalagi Paham benar Psikologinya manusia Emosinya manusia Maka Rasulullah diingatkan Wahai Nabi Muhammad Jangan 50 kali sehari Semalam Nanti umatmu stress semua Kalian yang 5 waktu aja Bolong-bolong Apalagi 50 waktu Nggak bayangkan ya Kalian baru ngapain sedikit Adan Baru ngapain sedikit Adan Bayangkan 50 waktu Dalam sehari Wah itu Laris tuh Kang Adan Itu nanti Terus Karena paham Situasi kemanusiaan Kan terus Ditawarkan Sholat itu Pelan-pelan Sampai jadi 5 Itu kalau Rasulullah tidak Pemalu Karena 5 ini pun Diingatkan juga Masih oleh Nabi Musa Wah itu masih banyak Loh 5 itu Ya ternyata Ya benar Nabi Musa Mungkin kalian Wah kemarin Ditawar Udah dapet 3 4 2 Kan lumayan Kita Jadi Loh Ngerti sampai level ini Kan yang manusia Yang ngerti Maka Dari kalangan manusia Tidak malaikat Tidak Jin Tidak Yang di luar manusia Jadi Kenapa kok Tidak akal Kenapa kok Tidak manusia Kemudian Penting juga Manusia Karena Kalau manusia Bisa Ditiru langsung Jadi Itu kalau Bahasanya Al-Quran Yang uswah Tadi Wah ini Pelajaran Sholat kok Rumit ya Maka Rasulullah Tidak Pokoknya sholat Ini ruahku Sudah Saya sholat Jadi Kalian Tidak harus Belajar Kitab Atau Ajaran Jelimet Jelimet Sudahlah Ikuti Saya saja Yang benar Yang saya Lakukan Nah itu kan Lebih mudah Karena Beliau juga Manusia Jadi Ada Tiruannya Langsung Tidak Cuma Ngasih Petunjuk Beliau Juga Melakukan Perjalanan Yang sama Dengan kita Tidak Kayak Google Map Google Google Map Yang Ngasih Petunjuk Dari Jauh Belok Kanan Belok Kiri Kadang-kadang Tidak jelas Malah kamu Diarahkan Ke jalan Blusuk Kenapa Dia Tidak Ikut Perjalanan Kita Jalannya Macet Bolak Bolak Balik Teriak Belok Kanan Belok Kanan Iyau Macet Ini Kenapa Dia Bolak Balik Dia Tidak Ikut Perjalanan Kita Dari Jauh Nah Kalau Nabi Rasul Mendampingi Kita Langsung Jadi Ngerti Situasi Konkret Kita Seandainya Toh Pak Saya Itu Agak Sulit Paham Agak Tell me Tell me Gimana Kalau Pelajaran Pelajaran Agama Ya Sudah Tidak Rumit Ikuti Saja Nabi Atau Rasul Lebih Gampang Jadi Ini Argumen Ketiga Nanti Kalau Ada Yang Tanya Kenapa Sih Kok Allah Mengutus Rasul Yang Pertama Bukti Dari Cintanya Allah Pada Kita Rahman Rahim Sifat Hati Dan Sifat Rob Kalau Ada Yang Tanya Kok Tidak Pakai Akal Saja Akalnya Manusia Terbatas Labil Mudah Terpengaruh Kok Tidak Malekat Saja Sekalian Akan Lebih Efektif Kalau Gaet Itu Dari Jenis Kita Sendiri Baik Jawaban 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 Lingkas Kalau Ada Yang Tanya Baik Sekarang Kita Melihat Beberapa Komentarnya Para Filosof Para Ulama Tentang Pentingnya Nabi Tadi Ini Saya Ambil Yang Pertama Dari Ibn Sinah Kitab Beliau Yang Sangat Terkenal Asifah Saya Ambil Dari Asifah Ada Kalimat Seperti Ini Dari Ibn Sinah Allah Tidak Pernah Mengabaikan Kebutuhan Setiap Makhluk Sebagai Contoh Dia Memberi Kita Mata Dengan Bulu Dan Kelopak Mata Yang Melindunginya Allah Telah Memberi Kita Kelenjar Air Mata Agar Mata Tidak Kering Allah Juga Membuat Lubang Kecil Di Pinggir Mata Untuk Membawa Kelebihan Air Kehidung Jika Tidak Ada Lubang Ini Maka Wajah Kita Akan Terus Dipenuhi Oleh Air Mata Allah Telah Menciptakan Pupil Yang Sensitif Terhadap Cahaya Untuk Melindungi Bagian Dalam Mata Dari Kerusakan Juga Otot Otot Di Sekitar Bola Mata Untuk Melihat Kebanyak Arah Ini Tentang Mata Saja Allah Itu Begitu Perhatian Terhadap Kita Sampai Sedetil Itu Kata Ibn Sina Allah Yang Telah Memberikan Detil Kebutuhan Manusia Semacam Itu Mustahil Dan Tidak Mungkin Mengabaikan Kebutuhan Manusia Yang Jauh Lebih Besar Yaitu Kebutuhan Kita Atas Kenabian Jadi Tidak Mungkin Allah Tidak Memberi Kita Nabi Yang Menuntun Kita Kenapa Kebutuhan Tentang Nabi Dan Menuntun Kita Ini Jauh Lebih Penting Daripada Misalnya Mata Kita Sementara Untuk Mata Saja Betapa Tadi Fasilitas Yang Diberikan Oleh Allah Mulai Bulu Mata Kelopak Mata Bayangkan Kalau Kita Tidak Punya Kelopak Mata Atau Tidak Punya Bulu Mata Betapa Sulitnya Atau Kalau Rambut Ini Kan Tambah Lama Tambah Panjang Bayangkan Kalau Bulu Mata Juga Tambah Lama Tambah Panjang Ternyata Kan Tidak Sama Sama Bulunya Allah Mengatur Kalau Bulu Mata Kita Ini Tidak Tambah Panjang Nanti Ada Kata Ibnu Sina Tadi Kan Ada Lubang Kecil Di Ujung Mata Kita Yang Itu Membawa Kelebihan Air Mata Itu Kedalam Kata Ibnu Sina Kalau Tidak Ada Itu Kita Kayak Orang Menangis Terus Kalian Kan Sering Bingung Ini Air Mata Tiba Tiba Keluar Dari Mana Ayo Ada Mekanismenya Sudah Sampai Sedetil Itu Apalagi Kebutuhan Yang Paling Besar Untuk Hidup Kita Tujuan Hidup Kita Yang Hakiki Yaitu Ilaihi Roji Kembali Pada Allah Tentu Saja Allah Akan Memberi Penuntun Jadi Memberi Gaet Allah Akan Sangat Serius Menginginkan Kita Sampai Padanya Ilaihi Roji Jadi Ini Pandangan Dari Ibnu Sina Berarti Kenabian Itu Memang Meniscaya Allah Itu Memang Sangat Sayang Pada Kita Ini Alasan Yang Pertama Terus Ada Lagi Alma Warti Ini Filosof Yang Kita Kenal Dengan Filsafat Akhlak Kata Alma Warti Dalam Kitab Alam An-Nabuah Para Rasul Itu Diutus Kepada Manusia Dengan Membawa Perintah Dan Larangan Yang Dengannya Manusia Tahu Apa Yang Harus Dilakukan Sebagaimana Dikehendaki Allah Kalau Hanya Nalarnya Atau Akalnya Sendiri Manusia Tidak Akan Tahu Kemaslah Hatan Yang Diberikan Untuknya Ini Sama Dengan Tadi Kalau Kita Mengandalkan Akal Saja Kita Tidak Akan Bisa Tahu Mana Yang Baik Mana Yang Tidak Buktinya Sederhana Misalnya Yang Suka Makan Makan Kolesterol Terus Kolesterolnya Tinggi Itu Sudah Dikasih Tahu Sama Banyak Orang Sama Dokternya Kamu Jangan Makan Gorengan Kamu Jangan Makan Ini Itu Akalnya Tahu Tapi Tahu Tetap Tidak Bisa Menghalangimu Kesenangan Untuk Makan Makanan Tadi Berarti Apa Akal Kalah Oleh Ego Kalau Ditanya Eh Kamu Itu Kolesterolmu Tinggi Kok Makan Gorengan Emangnya Boleh Tidak Boleh Tapi Enak Kamu Jawabkan Sering Begitu Ya Saya Tahu Ini Merugikan Kesehatan Tapi Gimana Lagi Saya Senang Daripada Saya Stress Karena Melepaskan Kesenangan Saya Mending Saya Stress Meskipun Nanti Sakit Nah Ini Manusia Maka Kalau Akal Kita Itu Daya Kontrolnya Tidak Terlalu Powerful Bandingkan Kalau Kemudian Ada Nabi Ada Rasul Ada Kitab Suci Yang Menunjukkan Kita Jalan Yang Lurus Nah Nabi Kan Lebih Powerful Dari Kita Misalnya Tiba-tiba Ada Dalilnya Khadis Yang Bilang Bahwa Sesungguhnya Gorengan Itu Bisa Membawamu Ke Neraka Misalnya Itu kan Kamu Lebih Ngeringan Makan Gorengan Dibandingkan Sekedar Dilarang Saja Nah Meskipun Mungkin Dalilnya Ada Misalnya Halal Atau Yiban Atau Apa Kamu Kan Masih Bisa Berdalih Kan Lupakan Itu Tidak Spesifik Ngomong Gorengan Tapi Coba Spesifik Kamu Kan Bisa Lebih Terkendali Lebih Terkontrol Itulah Mengapa Kita Perlu Penuntun Jadi Karena Kalau Tanpa Penuntun Tanpa Nabi Mengandalkan Akal Kita Saja Sulit Kita Mencapai Manfaat Maslahat Hidup Yang Optimal Disitulah Peran Nabi Dibutuhkan Nah Kita Lanjut Kalau Tadi Alma Warti Kalau Ini Alma Turiti Dasarnya Sama Dengan Pikirannya Alma Warti Tadi Jadi Kenabian Itu Hakikatnya Kemudahan Yang Diberikan Oleh Allah Pada Hambanya Karena Akal Kita Terbatas Akal Itu Kalau Sudah Masuk Kerana Metafisik Dia Banyak Tidak Berdaya Sementara Agama Itu Isinya Sebagian Besar Metafisik Hal-hal Yang Tidak Bisa Dijangkau Oleh Panca Indra Jadi Kita Dengan Akal Kita Saja Sulit Bisa Mencapainya Berspekulasi Bisa Tapi Sampai Pada Titik-titik Metafisik Eskatologis Yang tepat Kita Kesulitan Disitulah Gunanya Wahyu Gunanya Nabi Menginformasikan Eh Besok Ada Surga Ada Neraka Ada Hari Kebangkitan Ada Hisab Ini Kalau Tidak Diinformasikan Oleh Nabi Kalau Pakai Akal Kita Saja Mungkin Kita Membacanya Oh Manusia Itu Mati Terus Dikubur Terus Tubuhnya Hancur Terus Selesai Itu Kan Yang Bisa Dilihat Oleh Panca Indra Tapi Cerita Di Balik Itu Sisi Metafisiknya Akal Tidak Bisa Akal Hanya Bisa Berspekulasi Mengira Ira Itulah Gunanya Terus Ada Nabi Ada Kitab Suci Memberitahu Kita Awas Jangan Meleset Hidup Tidak Berhenti Dengan Kematian Duniawi Ceritanya Masih Panjang Itu Informasi Dari Nabi Jadi Kenabian Itu Fasilitas Sebenarnya Yang Diberikan Oleh Allah Pada Kita Nah Kalau Menurut Al-Maturiti Nabi Di antara Semua Manusia Itu Sebagaimana Akal Kita Jadi nanti Ada pandangan Semacam itu Keutamaan Nabi Di antara Manusia Itu Seperti Akal Di antara Semua Anggota Tubuh Yang lain Ya Intinya Memang Menunjukkan Posisi Pentingnya Nabi Bagi Manusia Untuk Kemanusiaan Oke Ya Semoga Teori-teori Ini Nambah Cintamu Pada Kanjeng Nabi Pada Rasulullah Berarti Memang Sangat Penting Perangnya Nah Kalau Ini Sama Dari Muhammad Abduh Kalau Muhammad Abduh Lebih Melihat Sisi Sosialnya Manusia Itu Dalam Pergaulan Sering Kacau Tidak Sadar Hak Dan Kewajibannya Jadi Manusia Itu Biasanya Bisa Jernih Kalau Berpikir Sendiri Berjarak Dari Realitas Refleksi Tenang Dan Lain Sebagainya Tapi Tidak Mungkin Kita Begitu Terus Hidup Kita Itu Bergaul Bersama Masyarakat Ini Yang Membuat Kita Gampang Terdistraksi Ini Yang Membuat Hidup Ini Terus Kacau Mungkin Orang Bilang Tadi Kan Kita Bisa Pakai Akal Kita Berpikir Jernih Iya Mungkin Kalau Pas Kita Sendirian Diam Diam Kontemplasi Menjauh Bisa Kita Berpikir Jernih Tapi Hidup Kita Tidak Begitu Hidup Kita Itu Campur Dengan Orang Lain Bergaul Aktif Dengan Orang Lain Yang Disitu Pengaruhnya Banyak Tadi Mau Datang Kesini Wah Saya Niat Ngaji Mau Kusuh Eh Lah Ketemu Temen Disini Akhirnya Ngobrol Tidak Jelas Ngalor Akhirnya Kenapa Ada Orang Lain Itu Makanya Sabdanya Sartre Kan Begitu Hell Is Other People Orang Lain Itu Memang Neraka Kok Kurang Ajar Orang Lain Itu Memang Gara-gara Ada Orang Lain Aku Tidak Garu-garuan Ini Buka HP Pengen Kusuk Baca Yang Baik Baik Kok Baca Orang Maki Maki Pengen Balas Aku Maki Maki Akhirnya Tidak Maka 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 Hadirnya Nabi Di Tengah Tengah Kita Menyeimbangkan Itu Memberi Tuntunan Kita Bagaimana Hidup Ideal Di Tengah Masyarakat Rame Yang Sesuai Tujuan Jadi Pentingnya Disitu Ya Kalau Versinya Mistik Gampang Menjauh Dari Dunia Tapi Kita Bukan Manusia Yang Seperti Itu Kita Manusia Yang Hidup Dalam Keramean Bagaimana Kita Tetap Bersosial Tapi Juga Tidak Keluar Jalur Menuju Tuhan Tadi Baik Ini Perspektif Perspektif Untuk Menguatkan Kenapa Harus Ada Nabi Kalau Diringkas Argumen Pentingnya Kehadiran Nabi Itu Ada Empat Kalau Argumen Keberadaan Tuhan Kan Dulu Pernah Kita Bahas Kalau Ini Argumen Pentingnya Kehadiran Nabi Yang Pertama Apa Argumen Hikmah Atau Kebijaksanaan Yok Allah Itu Yang Maha Bijaksana Kan Menurunkan Hukum Hukum Memberi Aturan Hidup Menetapkan Norma Norma Hidup Tentu Saja Allah Bertanggung Jawab Mengajarkan Dan Menuntunkan Aturan Aturan Tadi Allah Tidak akan Lepas Tangan Karena Apa Allah Sangat Sayang Dengan Kita Sayangnya Allah Itu Argumen Kedua Argumen Rahmat Allah Allah Maha Pengasih Dan Maha Penyayang Tidak Akan Membiarkan Makhluknya Kebingungan Ini Allah Ini Maksudnya Apa Ini Allah Pasti Allah Tidak Akan Lepas Tangan Kita Diberi Penuntun Langsung Ini Rahmat Darinya Makanya Rasulullah Menggunakan Bahasa Al-Quran Disebut Rahmatan Lil'alamin Anugrah Bagi Alam Semesta Karena Dengan Hadirnya Beliau Kita Bisa On the Right Track Menuju Allah Kita Bisa Berada Di Jalan Yang Benar Nah Yang Ketiga Argumen Keutuhan Jadi Manusia Itu Seperti Saya Bilang Tadi Punya Banyak Potensi Yang Ini Kan Kita Perlu Mengaktualkannya Agar Tidak Salah Aktualisasi Diri Ini Oleh Allah Diberi Petunjuk Ya Hari Ini Kita Sebut Agama Dengan Ajarannya Melalui Kitab Suci Yang Dibawa Oleh Seorang Nabi Atau Rasul Itu Dalam Rangga Apa Mewujudkan Mengaktualkan Potensi Terbaik Kita Versi Terbaiknya Manusia Itu Versi Manusia Yang Sadar Hadekatnya Yang Ilaihi Roji Un Kembali Pada Yang Hakiki Yaitu Allah Nah Ini Argumen Ketiga Kenapa Ada Nabi Dalam Rangka Menuntun Kita Mengaktualkan Potensi Kita Sebagai Manusia Seutuhnya Jadi Kalian Boleh Nanti Setelah Ini Refleksi Saya Itu Potensiku Sudah Aku Aktualkan Berapa Persen Aku Itu Sebenarnya Bisa Ini 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 Loh Tapi Sudah Aku Wujudkan Berapa Dari Potensi Potensi Itu Khususnya Dalam Rangka Kemanusiaan Dan Kehambaan Dalam Rangka Tanggungjawab Kita Sebagai Hambanya Dan Sebagai Kholifahnya Nah Ini Argumen Ketiga Bahwa Kita Ini Perlu Jadi Manusia Seutuhnya Manusia Seutuhnya Itu Manusia Yang Hakiki Yang Sadar Kediriannya Sebagai Hamba Allah Dan Kholifahnya Yang Keempat Argumen Keadilan Jadi Allah Itu Adil Dia Tidak Hanya Memberi Tugas Amanat Tapi Juga Memberi Fasilitas Tidak Hanya Memerentah Tapi Juga Memberi Daya Dan Kekuatan Tidak Hanya Menuntut Tapi Juga Memberi Bekal Jadi Kalian Diminta Ini Diminta Itu Padahal Tuntutannya Allah Itu Untuk Kepentingan Kita Sebenarnya Itu Pun Kita Diberi Modal Diberi Bekal Diberi Fasilitas Pendukung Yang Luar Biasa Jadi Lagi Lagi Memang Ini Sebenarnya Tema Cintanya Allah Pada Manusia Jadi Kalau Ada Yang Tanya Penting Tidak Kehadiran Nabi Penting Alasannya Empat Ini Hikmah Rahmat Keutuhan Dan Keadilan Itulah Pentingnya Hadirnya Nabi Dalam Kehidupan Kita Baik Kita Lanjut Ya Sampai Di Titik Ini Semoga Kita Sekarang Sadar Kenapa Harus Ada Nabi Nah Ini Beberapa Konsep Kenabian Kalau Dalam Islam Ini Saya Pelan-pelan Sebelum Nanti Ke Filosofat Gomnya Yang Membuat Ruwet Nanti Di Belakang Nah Yang Yang Pertama Ini Kalian Nanti Cari Ayatnya Sendiri-Sendiri Di Disitu Saya Tulis Ayatnya Dan Hadisnya Yang Pertama Kenabian Itu Fenomena Universal Karena Allah Sayang Manusia Sejak Awal Sampai Akhir Nabi Dan Rasul Itu Selalu Hadir Mewarnai Hidupnya Manusia Kalau Di Surat Anissa Ayat 164 Disebut Ada Rasul-Rasul Yang Kami Kisahkan Ceritanya Padamu Ada Pula Rasul-Rasul Yang Tidak Kami Ceritakan Padamu Makanya Mulai Sekarang Berhentilah Mencelah Mencaci Kepercayaan Yang Berbeda Siapa Tahu Yang Dipercayai Oleh Yang Berbeda Dari Kita Itu Termasuk Utusannya Allah Yang Tidak Kita Kenali Karena Yang Diminta Kita Kenali Kalau Di Al-Quran Kan 25 Jumlah Hasilnya Berapa Jumlahnya Sangat Banyak Itu Diselanjutnya Jumlah Nabi Dan Rasul Itu Sangat Banyak Ini Kita Ambil Satu Saja Dari Khatis Yang Direwayatkan Oleh Imam Ahmad Satu Ketika Dari Abu Umamah Dia Bertanya Pada Rasulullah Wahai Rasulullah Kam Wafa Iddatul Ambiya Berapa Jumlahnya Para Nabi Itu Kola Rasulullah Bersabda Mi Atu Alfin Wa Arba Atun Wa Isruna Alfan Seratus Ribu Dan Dua Puluh Empat Ribu Jadi Jumlahnya Nabi Itu Seratus Dua Sepuluh Empat Ribu Loh Banyak Loh Itu Ar Rusul Mindalika Salah Dumi Atin Wah Homsah Yang Termasuk Rasul Dari Sejumlah Banyak Itu Ada Tiga Ratus Lima Jadi Salah Dumi Atin Wah Homsah Eh Dewa Homsah Asyar Tiga Ratus Lima Belas Jadi Nabi Jumlahnya Seratus Dua Empat Ribu Rasul Jumlahnya Tiga Ratus Lima Belas Jaman Wafiro Kata Rasul Jaman Wafiro Itu Jumlah Yang Sangat Banyak Yang Disebutkan Dalam Al-Quran 25 Berarti Masih Sisa Sangat Banyak Karena Memang Kenabian Ini Fenomena Universal Bukti Cintanya Allah Pada Manusia Sejak Zaman Nabi Adam Sampai Sekarang Nanti Ada Lagi Riwayat Setiap Generasi Setiap Sekian Tahun Pasti Ada Turun Nabi Nah Rumus Ketiga Kategori Ketiga Tentang Kenabian Semua Nabi Atau Rasul Mendakwahkan Tauhid Mengajak Kepada Tuhan Yang Hakiki Yang Satu Boleh Dicek Ayatnya Antara Lain Surat Anakhel Ayat 36 Dan Yang Terakhir Konsep Kenabian Dalam Islam Itu Punya Pandangan Rangkaian Nabi Dan Rasul Tadi Puncak Dan Akhirnya Adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Jadi Puncaknya Ini Sudah Terakhir Makana Muhammadun Aba Akhadin Min Rijalikum Walakin Rasul Allah Wak Khutaman Nabi Jadi Muhammad Itu Tidak Sekedar Bapaknya Salah Seorang Dari Kalian Tetapi Dia Adalah Penutup Para Nabi Utusannya Allah Dan Penutup Para Nabi Jadi Jadi Ini Akhir Dari Kenabian Dan Kerosulan Itu Nabi Muhammad Apa Untuk Seterusnya Memang Tidak Ada Nabi Lagi Mereka Memedomani Al-Quran Dan Sunnah Finalnya Disitu Sebenarnya Ini Juga Isarat Mungkin Ini Memang Akhir Jaman Sudah Generasi Bani Adam Yang Terakhir Makanya Nabi Sudah Nabi Mamungkas Petunjuknya Lewat Al-Quran Dan Sunnah Cuma Saya Tidak Bisa Menentukan Terus Kiamati Kapan Pak Yombo Tapi Ini Mungkin Kalau Sepak Bola Itu Mungkin Babak Terakhir Ini Sudah Ini Mungkin Sudah Menit Menit Injury Time Kemarin Diramal 2012 Ternyata Tidak Jadi Jadi Ya Salah Men Diri Mungkin 2012 Itu Normal Time Balbalan 45 Menit Babak Kedua Itu Berakhirnya 2012 Cuma Kan Ini Injury Time Mungkin Kemarin Kamu Banyak Pas Main Sepak Bola Banyak Pelanggaran Kan Ditambahi Injury Time Sampai Ada Yang Masih Mau Tobat Mumpung Masih Ada Waktu Ditambahi Oleh Allah Nah Baik Jadi Ini Beberapa Konsep Kenabian Bahwa Nabi Itu Fenomena Universal Berarti Sejak Dulu Juga Dunia Ini Diwarnai Oleh Para Utusan Allah Yang Jumlahnya Sangat Banyak Yang Semuanya Menyeru Kembali Kepada Ketuhanan Yang Hakiki Kalau Bahasa Islam Menyeru Pada Tauhid Dan Rangkaian Nabi Dan Rasul Itu Berakhir Pada Nabi Muhammad Sallallahu 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 Sallallahu